Bapak Bintang Timmas Polsek Cibadak yaitu Brigadir Sandy Prada dan Bapak Bintang Sakoramil Cibadak Serka Herman berkolaborasi untuk membangun salah satu rumah di kampung Cikeriji, Kelurahan dan Kejamatan Cibadak, Kabupaten Sukabung Jawa Barat. Rumah yang dibangun ini untuk satu warga binaannya yang kurang mampu. Mereka berdua mengumpulkan dana pembangunan rumah tersebut dari penyusihan gaji dan tunjangan mereka dan juga dibantu para donator lainnya. Sehingga bisa membeli tanah dan membangun rumah yang saat ini dalam proses pembangunan hampir 70% selesai. Hidup pembangunan rumah ini muncul dari Bapak Bintang Timmas Polsek Cibadak yaitu Brigadir Sandy Praja. Beberapa waktu silam ia melihat salah satu keluarga Bapak Dadang Sutisna dan Ibu Ima Solihat mengalami kesulitan ekonomi dan juga kesehatan. Keluarga tersebut sudah lama mengontrak berpindah-pindah, sementara suaminya Herman bekerja serabutan dan memiliki penyakit menahun. Salah satu dari anaknya pun adalah di fabel, sehingga hanya bisa duduk di kursi roda. Untuk tanahnya kami, saya menyisihkan rizki saya dari hasil usaha dan menyisihkan dari gaji dan pinjangan bawah bintang timmas untuk membeli tanah. Kemudian untuk pembangunannya kami merangkul donatur dan para dermawan di wilayah binaan kami. Ini rencana akan dihibahkan kepada si Ibu yang memiliki anak disabilitas. Kebetulan dia tidak memiliki rumah dan keluarganya banyak dan tinggal di kontrakan. Semuanya ada berapa Bu anak yang tinggal di kontrakan ini? Empat. Empat ya? Anak Ibu semuanya tujuh? Iya tujuh. Udah berapa tahun di sini Bu? Di sini entah lama, paling lama 9 tahun. Udah 9 tahun. Mau gimana lagi? Ada keinginan Bu memiliki rumah? Ada, ingin sekali. Ingin sekali punya rumah, cuman belum kesampaian Bu ada rejeki. Kini di salah-salah tugasnya Brigadir Sandi dan Sergah Herman harus menyempatkan waktu dan juga materinya untuk meninjau dan membantu pembangunan rumah ini. Insan Moana Fedaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.